Gelapkan sepeda motor seorang pria di Purbalingga, Jawa Tengah dibekuk polisi. Pelaku melakukan penggelapan dengan cara berpura-pura pinjam sepeda motor. Setelah itu pelaku menggadaikan motor yang dipinjam ke orang lain. Pelaku inisial LCG 33 tahun, warga Kelurahan Bocong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yang sehari-harinya bekerja serabutan, terpaksa harus diamankan ke Mapolres Purbalingga setelah berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Purbalingga. Dari pelaku diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, satu buah BPKB, dan STNK. Ke Polsek Purbalingga, AKP Setiadi menjelaskan kasus penggelapan sepeda motor terungkap setelah adanya laporan korban. Dari laporan tersebut, unit reskrim Polsek Purbalingga melakukan pelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan modusnya, pelaku penggelapan sepeda motor dengan cara meminjam motor dengan alasan untuk mengambil paket. Selanjutnya, pelaku menggadaikan motor yang dipinjam oleh orang lain. Pelaku ini modusnya adalah meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk mengambil barang COD. Namun setelah itu tidak kembalikan, yaitu digadikan tanpa seizin pemiliknya. Dengan barang bukti BPKB berikut STNK dan kunci sepeda motornya. Sementara itu dihadapan polisi tersangka, inisial LCG mengaku menggelapkan sepeda motor dengan cara berpura-pura meminjam motor untuk ambil paket. Selanjutnya, motor digadaikan ke orang lain senilai 2 juta rupiah. Uang hasil gadai digunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Pura-pura pinjam motor, kemudian untuk cawdean, tapi tidak kembalikan karena saya gedekan. Dapat 2 juta. Dapat 2 juta, digunakan untuk apa saja? Ada untuk nyar hutang, ada untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan beli api. Atas perbuatan yang tersangka harus mendekam di tahanan mapelres Purpalingga dan terancam hukuman hingga 4 tahun pejara. Dari Purpalingga, Samyono Penyemas TV, melaporkan.